kadang-kadang orang yang bukan gelandangan pun mengambil makanan yang diberi dari seseorang gitu Assalamualaikum Wr Wb dan ya, balik lagi di channel paper bersama aku, Sahlan Nah so guys, jadi apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, Dar, Sabang sampai Marokis Siapapun kalian menonton video ini, saya harap hal-hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku cokokkan kepada kalian semuanya yang sudah menonton dan mengklik video-video aku Tentunya di video reaction kita kali ini, kita akan reaction dari salah satu channel yang bernama Leo Jun Asmawi Jadi ini banyak sekali yang merekomendasikan aku untuk membahas sebuah video ini gitu ya Yang berjudul kebiasaan orang Malaysia bagi gelandangan makan itu contoh yang baik Nah jadi aku disini agak merasa penasaran seperti apa cara mereka atau seperti apa cara rakyat atau warga-warga rakyat Malaysia berbagi sosial atau solidaritas rakyat Malaysia gitu Nah jadi sebelum kita react videonya, jadi bagi kalian yang bersingkat CNI, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membuat Sahlan lebih bersemangat lagi gitu ya Jadi jika kalian mau saling kenal lebih dekat, kalian bisa puluh Instagram aku di bawah Di sana kita bisa saling dekat dan bisa saling tukar pikiran gitu Nah jadi seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1, mulai boom Halo guys Ya Suara abang ini kecil kali ya Dekat Malaysia ini kan Saya dekat sini kan di depan sini tuh ada selalu ada gelandangan kayak di depan ini Dan saya selalu boleh dikatakan setiap hari saya nampak orang Malaysia ke orang Cina ke orang Melayu ke selalu bagi orang makan untuk gelandangan Oke Jadi tunggu sebentar Nah disini dia mengatakan bahwasannya dia setiap hari nongkrong disini atau dia setiap hari duduk disini Dia setiap harinya melihat baik itu orang Malaysia ke orang Cina ke dan lain sebagainya Membagi sebuah makanan kepada seorang gelandangan gitu ya Tapi kalau dilihat dari segi video ini itu gelandangannya kok begitu amat banyak gitu ya Ini kenapa sih gitu masih punya tangan punya kaki Masih sempurna sih menurut aku gitu ya tapi kok bisa-bisanya jadi gelandangan gitu Nggak habis pikir sih Oke kita lanjut lagi nanti di akhir video akan aku bahas gitu ya Jadi Saya respect betul lah dengan orang-orang rakyat akhir sini Tak kira ya belah Tak kira dia Oke Tak kira dia Melayu ke Oke 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 Tak kira dia India ke Tak kira Bangsa bangsa apa dia selalu dia orang selalu bagi makan dekat sini Kadang-kadang saya tengok merayu yang bagi makan macam itu Bawa tak mau ngasih macam itu Kadang-kadang India Saya tengok Tapi kadang-kadang Tapi kadang-kadang Tapi kadang-kadang Orang Cina Macam itulah Macam-macam Jadi Respect lah buat rakyat Indonesia itu Selalu Selalunya hatinya baik Oke Dan kebetulan di depan sana itu biasanya gelandangan tidur lah ya Oh Gelandangan tidur Dan Selalunya ada orang pagi Ini pun dah berbaris-baris Dan kadang walaupun bukan orang gelandangan pun Ambil juga makanan Oke Kadang-kadang Orang yang bukan gelandangan pun Mengambil makanan yang diberi Dari seseorang gitu Mungkin kita mengetahui Seseorang ini memberi Khususnya kepada seorang gelandangan Atau orang yang berminta-minta Bahkan orang yang tidak punya siapa-siapa gitu kan Yang Ya seperti kita ketahui bahwasannya gelandangan Mengambil sisa-sisa makanan Mengambil Sebuah Atau sesuatu botol-botol aqua yang bisa Di Gimana ya Yang bisa diuangkan gitu ya Yang bisa dirupiahkan gitu Jadi Disini sampai disini Sampai di detik Satu menit Tiga puluh lima detik ini Aku Ya kita sama-sama mendengarkan bahwasannya Kadang-kadang banyak juga orang yang bukan gelandangan Hanya ingin mengisi perut sejengkal gitu ya Hanya ingin mengisi perut sejengkalnya ini Untuk mengambil makanan Yang mana seseorang yang memberi ini khusus kepada seorang gelandangan gitu Jadi secara tidak langsung ya Jadi secara tidak langsung Orang yang bukan gelandangan Yang mengambil makanan tersebut Ialah meminta dirinya Untuk menjadi seorang gelandangan betul-betulan gitu ya Jadi setelah aku pikir disini Kalau bukan gelandangan gitu ya Kita kan memberi gitu kan Kita memberi otomatis kita memberi kepada orang yang ekonominya Atau di bawah kita gitu Jadi contohnya seperti kita nih ya Kita memberi kepada seseorang yang jelasnya kepada gelandangan Gelandangan atau kepada orang yang berminta-minta Ya tentunya kepada orang yang ekonominya rendah Daripada kita gitu kan Jadi kita niat ikhlas untuk memberi kepada dia gitu Jadi seakan-akan Gua lihat disini Dia mengambil makanan itu Seakan-akan dia mendoakan diri dia sendiri untuk Menjadi gelandangan gitu Jadi aku gak bisa pikir ya Kalau ada seseorang yang betul-betul mampu Dan merasa dirinya itu Gelandangan lah kita bilang ya Dengan mengambil makanan seperti ini Yang dikhususkan kepada seorang gelandangan Kenapa dia mengambil makanan itu gitu Kenapa dia mengambil makanan itu Secara tidak langsung dia meminta diri dia Gelandangan Betul gak sih Dan aku respek sekali kepada orang yang Bisa berbagi seperti ini ya Karena Wow aku salut sih Aku gak bisa Membahas lagi karena Ini kebaikan hati men Ini adalah solidaritas seseorang gitu ya Kebaikan dari hati gitu Jadi tentunya Ya Allah yang menilai maksud dan tujuan beliau gitu ya Oke 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 Saya pun suka tengok orang berbagi Setiap hari Oke Saya juga suka Paling suka melihat orang yang berbagi Oh setiap hari Kadang malam pagi petang Oke Setiap hari Satu hari bisa sampai Satu dua tiga kali Orang berbagi di dekat sini geng Ada yang melayu Ada yang cina Dan kadang ambik makanan banyak-banyak bro Banyak gila Tapi kadang ada juga Mungkin NGO-NGO dekat sini tu Anak-anak muda tu Bagi selalulah Selalu bagi orang makan Benda Tidak pernah lapar ya bro Di Johor baru ya Gelandangan dekat Johor baru Tidak pernah lapar Karena selalu ada orang yang baik Membagikan makanan Iya Iya Itu Dan Semoga yang membagi itu pun Dapat pahala yang melimpah lah ya bro Dan disini kita Boleh belajar ya Dari Di orang yang bagi makan itu Supaya kita pun boleh berbagi Dengan Amin Orang yang Masih tidur dekat tepi jalan Jadi gelandangan Dengan Jadi Alhamdulillah lah Saya pun juga Ibu terharu bro Tengok-tengok orang yang macam ini Dibagi makan Senang Hati Iya Disuruh ambik sendiri Kadang-kadang diorang bagi-bagi Oh iya Disuruh ambik sendiri Alhamdulillah lah Semoga Oh Aqua juga dibagi geng Semakin Rame Oh iya Orang baik Yang berbagi-bagi makan Nah itu Bener Mungkin untuk Jaga jarak lah ya Oh iya Dengan cara berbagi makanan aja Itu dikasih Sosialisting ya Atau Jaga jarak gitu Jadi itulah Senangnya Kalau dikaji Oh Jarang ada yang Kapar ya bro Iya Belanda yang dikaji Dibini memang boleh dikatakan Tak pernah ada yang dapat Sebab hari-hari Petang, malam, siang Selalu ada orang yang berbagi Malam Itulah Kebaikan-kebaikan Bagaimana 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 Ada orang yang berbagi Oh iya Bagaimana Agama Betul Betul Melayu Selalu berbagi Tidak Iya Dan oke bro Kalau boleh Kiralkan Atau bayarkan Biar Semua Oke Semakin Rame lah Orang baik-baik Oke Betul 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 Oke Jadi abang Asmawi ini Minta videonya Untuk dipiralkan Jadi agar ramai Orang yang berbuat Baik Oke Saya bersyukur Tengok Orang yang berbagi Ini pun Saya suka Semoga beliau Dimimpahkan Amin Ya Rabbul Alamin Saya pun Kadang-kadang Nak juga berbagi Iya Mungkin setiap Kita semuanya Ingin juga berbagi Kepada orang Yang tidak mampu Atau Ekonominya Di bawah kita Tapi yang benar-benar Yang benar-benar Ekonominya Di bawah kita Ada dengar Salawat Oke Jadi durasi itu Sekitar 6 menit 2 detik Dan Di sepanjang video Aku mendengarkan Salawat Ada Baik dari negara Manapun Baik dari orang Apapun Baik dari agama Apapun Banyak yang memberi Suatu makanan Kepada orang Yang gelandangan Jadi sampai disini Aku melihat Apakah benar Sebegitu banyak Gelandangan Atau Memang Membuat Diri dia Seakan-akan Gelandangan Seakan-akan Tidak mampu Hanya untuk Mendapatkan Sebuah makanan Itu sangat sadis juga Itu sadis menurut aku Karena secara tidak langsung Dia meminta diri dia Untuk menjadi Orang Di bawah Gelandangan Karena mungkin Karena mungkin Dan ya Kalau aku pribadi Otomatis memberi Kepada orang Yang ekonominya Di bawah kita Yang betul-betul Di bawah kita Jadi Bisa dicontohkan Sebagai Gelandangan Mungkin Dan sebagai orang Yang mengumpulkan Sebuah Botol-botol bekas Untuk dijual Itu otomatis Secara tidak langsung Mereka kan Susah mencari kerja Dan bisa dikatakan Mereka adalah Orang-orang yang Tidak mampu Otomatis kita memberikan Kepada orang yang Tidak mampu Jadi Setelah aku lihat Video ini Sepanjang ini Apakah benar Sebanyak ini Gelandangan Apakah semua itu Gelandangan Dan beliau juga Mengatakan bahwasannya Di pinggir jalan Itulah mereka Tidur Untuk beristirahat Jadi Bagi rakyat Malaysia Yang mau berbagi Seperti ini Semoga sehat Selalu Panjang umur Dan Dilimpahkan Rezakinya Terus Dan bagi kalian Yang baru nonton video ini Silahkan Kalian share video ini Sebanyak-banyaknya Jadi Jika kalian mau nonton video aslinya Aku sediakan link Di dalam description box aku Nah Kita viralkan Kita sebarkan Karena Abang Asmawi tadi Meminta untuk Dipiralkan videonya Katanya kan Agar banyak orang Yang berbuat baik Seperti di dalam video Jadi BDW Bukan berbuat baik itu Bukan hanya di media sosial juga ya Jadi Maksud gue itu Bukan hanya berbuat baik Di depan kamera gitu Jadi Disini aku agak sedikit Ganjal ya Karena Ya Kalau bisa sih ya Kalau bisa Jangan terlalu baik gitu ya Jangan terlalu baik itu bukan berarti Tidak bisa berbuat baik gitu ya Kita juga bisa melihat Atau menilai Kepada siapa kita berbagi gitu Karena Aku dengar tadi Dalam video ini penjelasannya Bahkan yang bukan gelandangan pun Mengambil sebuah makanan tersebut gitu Kan kasihan kan Kasihan kepada orang Yang betul-betul gelandangan Yang tidak mendapatkan Sebuah makanan itu gitu Banyak yang membutuhkan lagi gitu ya Dan aku sangat salut Kenapa bisa sebanyak ini Gelandangan Di salah satu tempat ini gitu ya Dimana tadi posisinya Aku juga lupa Nah jadi aku agak sedikit bingung Kenapa begitu banyak gelandangan gitu ya Karena gue lihat secara fisik Atau penilaian gue pribadi gitu kan Mereka sama-sama masih mempunyai kaki Tangan dan mata penglihatan gitu ya Masih bisa menghayunkan tangan Masih bisa menggerakkan kaki gitu ya Jadi setidaknya jangan terlalu memanjakan diri Carilah pekerjaan gitu ya Karena menurut aku di negara Malaysia adalah Tempat yang paling mudah untuk mencari pekerjaan gitu ya Itu menurut aku sih Ya menurut penilaian gue pribadi Kalau memang salah Mohon diluruskan di dalam komentar gitu So BDW jadi saya saluran adik-adik disini Tidak bisa berkomentar terlalu panjang Karena aku sedikit terharu Bagi orang yang bisa dan mampu Membagikan sebuah harjaki dia Kepada orang lain gitu BDW kita juga tahu bahwasanya Di dalam sebuah harjaki Atau banyaknya harjaki yang kita terima Tentunya masih ada hak Orang pakir dan miskin Di sebuah harjaki kita gitu Jadi tidak sepenuhnya Yang Allah titipkan kepada kita itu Sebuah harta dan lain sebagainya Itu tidak sepenuhnya untuk kita Karena pakir miskin juga berhak Untuk kita bagi Untuk kita berikan gitu ya So jadi saya saluran adik-adik disini Untuk mengundurkan diri lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi kalau ada perkataan salah yang salah Tolong dibenarkan di dalam komentar So jadi bagi kalian yang mau react video apa lagi Silahkan komentar juga di bawah Jadi kalau kalian kepengen Untuk gue respon lebih cepat Kalian bisa DM aku di dalam Instagram So jadi saya saluran adik-adik disini Untuk mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax